Muhammadin wa Mawlana Muhammadin Ata jamah Fi ilmi lah Ami mulk ilahi Allahumma Saliha 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 Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin wa Mawlana Muhammadin Ata jamah Fi ilmi lah Fi sholatan Fi sholatan Fi ilmi lahi sholatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berjamaah kalau dalam hadis ini mengatakan lebih derajatnya lebih banyak 25 derajat nanti di hadis lain ada yang 26 ada yang 27 tapi yang masjur adalah sholat jamaah gancarabitulikur derajat dalam kitab Riyadus sholihin selamat menikmati kalau sholat berduh pahrib, isya subuh, duhur, asar jamaah yang bagus di masjid jamaah tetapi kalau sunat lebih baik di rumah filmah jiting dalam masjid khafadli jolatil jamaah dikoyak keutama sholat jamaah ala sholatil apang tuhu munfaridiyah yang ada sholat derekan rohahu ngeriwet ahad besok lebesukan ngandomi rahman abihi habib waqala nanti kosopon abu muhammad sholallahu alaihi wassalam sholatul jamaah di utai sholat jamaah ikut tofatilu laluih tafab laluih tafab laluih bifati wa sukunit faddam tafab laluih utama sholatul wadfati timbang sholat derekan bifatil ha wa sholatul mujamah ayo bahasitu nambai ala sholatil fadri ayo ke sholat dewekan sab'awa isrona dalajatan ing bitulikur derajat ayo muroti bantek sepang kate rohahu ngeliatakan tauta tertibik rohahu ngeliatakan sopamalik wa ahmad wal bukhari wa muslim wa tiribiti wa penyemajah wal wa nasa'i manid nyumar rabil khotob wa firiwatin aksarlan indalam riyad kakeh min sahabati saksabat iku biham sik biham sawa asrina kelawan selawai darujatan berajate kama kayo parang kola kangen dikosa kola azizi imam azizi ab m abdulu sholawati utawi lewi utamani bira-bira sholat ngintallai ta'ala mungguya Allah ta'ala sholat sholat jumuh sabuh yomal jumat itu jumat berjamaah sholat yang lima yang paling utama adalah yang disukai oleh Allah adalah sholat sabuh hari jumat berjamaah roh hu ngurih hati sabwa abuna iwat tabroni ngani nyumar fa akadam moko jamah batal jumat di sajumah sabaha sabwe jumat sumah sabaha muka subuh war salian sumala isa monggisa sumala asra monggasar suma duhur sumal mahrib sumal mahrib sumal nolong sholat mahrib inama inama tolu angeng pastineng utamakan jamah atas subhi in sholat jamah subuh falang isa umoko lann isa fianna hak roh sing subuh utang isa fi himay dalam kona iku asyak pu abot kata kaya mengkona afadu ma idai so pal azizi se azizi kenapa sholat subuh itu diutamakan sholatnya karena sholat subuh adalah berat melaksanakannya karena masih kan tuh abaman hingbar sahur ngeleng ngeleng karo sholat karo nantuk batir pada assalamualaikum pala asyukai kaya baik akhirnya dia denang dia tau nyong sholat subuh nang kena karo asyak assalamualaikum dek kaya kaya baik terus nyong assalamualaikum lapung tapi syarat utama syarat utama untuk mendapatkan laylatul qadar itu sebelum ramadhan selama setahun sholat jamah isa ajaberdot wisap burung syarat untuk mendapatkan laylatul qadar diantaranya adalah sebelum ramadhan selama setahun tahun depannya besok tidak boleh jamaah kalau tidak di besok di mana jamaah yang penting jamaah dan ada hadis lain ada dua sholat yang berat bagi orang munafik yaitu sholat subuh dan sholat isa sholat sholat subuh berarti artinya setidik sifat munafik maka jauhilah kata rasulullah sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat nisa sholat subuh asing ngantuk sholat nisa wis ngantuk jam jam kurang sepenuh jam seng rambung terawih biasanya jam rambung maka ini bismillahirrahmanirrahim wakolangan dikosabun abim muhammad sholallahu alaihi wassalam man sholat 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 subuh in sholat subuh vijama atin in dalam berjama sum majalah sama konil ungu biad guru bener kan dikir allah ta'ala hadatat la sheng ngomentong lapa sam sus nghe kan na ngomel kodeman ngomel kusitru nutupi minan nari sak ngerokok wabari unlan bebas minan nari sak ngerokok wakola lantiko sopon muhammad sholallahu alaihi wassalam sholat rojuli utai sholat hal nang fil jama dan jama ah dan situ nambai ala sholati sholat wakola hudai kan hom sa'a selonad rojata ing selawed rajat ini ada hadis lagi barang siapa yang sholat subuh berjamah kemudian duduk dikir sampai mentongol matahari maka dibebaskan dari api neraka pengen orang neraka gampang bersolat subuh jegong aja pindah terus sampai mentongole bahkan ada yang matakan hadis lain barang siapa yang sholat subuh lalu duduk sambil membaca kur'an apa jikir sampai mentongol selengeng maka rezekinya mudah rezekinya mudah halo nah kepingin rezekinya mudah bersolat subuh aja turu ngaji makanya nang podok caranya bersubuh ngaji main kenapa membuat rezekinya mudah perang ini kadang-kadang bocah mts kan baru subuh kelata apa mending puasa baru subuh langsung untung bang ngaji takrib peng mufit anggur anggur ngaji peng mufit ya mbu ya profesor ya geletak langsung makanya wong sing ngaji subuh peng mufit rezekinya sehari-hari ini mudah soal apa buktinya ada tanpa masak tanpa apa-apa buka puasa ada terus kan iya kayakkan mudah kan ya makanya diterus akan masalah naik puasa bisa ini kadang-kadang berpuasa kumat maning masalah jadi caranya puasa latihan puasa latihan latihan melek latihan prihatin latihan ngaji latihan apa-apa latihan kebaikan dipraktikannya setelah puasa jadi kayak wong dolanan bal latihan baik bal latihan nganggur ngasuk puasa latihan maning ya be ya kan nak caranya main bola latihan tanding tandingnya kapan uji coba uji coba tanding yaitu setelah romadhan sing biasa romadhan terus bar romadhan tetap terus tetap ngaji tetap rajin tetap apa-apa kue jeneng wong sing berhasil jadi romadhan itu untuk latihan setelah romadhan dipraktek kan jadi kayak bal-balan contohnya dilatih mas alibarkah ke nendangnya kayak gie dong latihan latihan terus ya bosan diambil latihan bambok bosan ya kan tapi tampil lah ya kan tampilnya kapan setelah romadhan pertahankan kayak romadhan apa bisa katam quran setiap bulan pertahankan deras quran pertahankan sholat sunat pertahankan witir sholat pertahankan sampai serbiasa itu namanya berhasil latihan romadhan bismillahirrahmanirrahmanirrahim witir biara hatta utai ikifil ikau mati intalam ikau mafa idah sholah hama kaya sholat ay tilka sholat sholat biarti falah kelawan art bumi sing orang banyu ne air ditek sebuang bumi lama orang banyu bihan kelawan bumi wal murah du ngerap makan jamaah fatta mako nyempurnakan wudhu wudhu war 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 wudhu ayat tanaka bisalah sati lawan telutam mati sempurna surutun syarat war al-karnukun wasunan lansunan balang kutem kutem sholat 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 shim shi nadar jatan ing shik drajat kue pola angger kasa banget kue sholat nang nang pondok orang napa apa raja rambung selawet tapi syket rawau abu yuk lawal hakim wabni haibban ngan abis sa'id al-hudri bisnan shokheh washar fida lika anal jamaah tetam sejamaah lah tetak kata orang kukwakan fihakil musyafirin bahake wong musyafir liwujudil masyakoti krono arane masyakoh atau abot wong musyafir tidak wajib jamaah tapi yang mukim wajib jamaah tapi wajib wajib imam maliki imam maliki wajib ay apa fardu ay tapi marul kifayah ya cara safinya bismillah irrahman irrahim wakola 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 nabi muhammad sallallahu alih wassalam man sapan wong adro kakang nemoni al-jam tajamah arba inayoman patang puluh dinak kata bamo kondri sopallahu sallallahu kathiman baro atun bebas minan nari sak narko wabaro atun lan bebas minan nifaki sak munafek siapa orangnya dulu banyak orang-orang disini ketika sebelum ramadhan ada islam patang puluh dinak jamaah terus selama 24 hari lima waktu jamah terus dulu sering kecepat di masjid ini tapi sekarang udah gak ada dulu orang sepuh sering yuh biasanya sebelum ramadhan biasanya ruahan itu rejep lah mulai rejep ruah itu pertengahan rejep sudah mulai sehingga nanti awa apa akhir ruah terus lampung 40 hari berjamah terus tidak putus selama lima waktu maka dia bebas dari api terka serta bebas dari munafek bismillahirrahmanirrahim kolang dikawabnya hajar vifatul jawad waduh sanulan dan sonata kenopal muha fadung resong ala hidro kitah rimil imami ingatase namune takbir ato ikhram imam li khabaril maktui malano khabar kang maktuk utah hadis maktuk wahu utai khabar maktuk ikum ma hadis sakkotok kenggugur minriwate sak ngriwate wah hitung suci goblah sahabat sahabat man sab man sholak sholat arba ina ya man kelawan patang bulu dinah fil jamah ting dalam jamah yut riku kelawan menangi takbir ula in takbir ikhram kata bama kondris la kade man baro atani lebaran karuna utok bebas karune baro atun ciji bebas minan nari sak ngerokok wabaro atun lang kapira bebas minan nifaki saking sholak sholat baro ini waktu adem luru di fad khil muhaid kawas sholat al-fajr sholat 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 ashar siyama apa man bar dan adem karuna lian nah lian nah kral karune yusul lian sholat fil bard adem fil bard adem waktu awan wah humah utai karune ikut taraf pucuk hina yuta ibu alik api apal hawa surat surat hari gambar ini panas fil jamaah daholam mokom lebu al-jarat sholqor bihoir il-hisab kelawan tanpa dihisa barang siapa yang sholat jamaah sholat subuh dan sholat ashar terus ya maka dia masuk surga tanpa dihisa kawlu pengucap pengucap man sabong sholak sholat min sur tiyatin sholat kawlu anane daholam lebu al-jawa sarawar kirib sholat 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 bahkan ini ada hadis barang siapa yang berjamah setiap langkah dihitung pulang perginya itu 10 kebagusan pulangnya 10 kebagusan dan paginya menghapus 10 kejelekan dan mengangkat 10 derajat bahkan ada yang lain sapa wongi sing jamaah setiap jangkahnya setiap jangkah menuju mesjid jamaah itu seperti orang sodakoh namun satu jangkah satu mud itu diramas satu mud itu apa namanya neksakat bilang mud empat mud ya neksakat empat mud itu berapa perpak mud ya satu mud itu ada yang mengatakan enam apa namanya enam on ya ada yang mengatakan tujuh on ada yang mengatakan dapan oa sembilan on tapi cara imam shafi ya tengah-tengah lah tujuh on tujuh on satu mud kalau enam enam mud berarti enam kali tujuh berapa empat kilo dua on awakmu merjamaah satu jangkah itu awakmu seperti sodakoh empat empat kilo lah ya empat kilo makanya kalau semakin jauh kamu jangkahnya maka semakin banyak pahala sodakohnya tapi yang orang pondok konom lumpat mengenai paling bilang jangkah makanya bisa sunatnya kan jenabi mengangkat jamaah kalau balik dalannya yang beda muter jadi akeh jenabi itu kalau sholat jamaah pulang dan pergi mesti jalannya berbeda dalam rangka biar jangkahnya dihitung banyak ya sampai juga begitu anak perempuan jangan kesini pulang muter dulu ke Yapika saya kata kayak gitu muter dulu ke Yapika baru kesini dalam rangka jangkahnya ben yang biasanya kayak gitu yang mana mengenai kok baliknya muter yang mana aku montar montar ya seubangnya udah lah ya aku montar bismillahirrahmanirrahim waqolala ngantikosopon abimuhammad sallallahu alaihi wassalam la sholata kek anak la sholata dimana apa ya sempurna apa orang 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 sah ya la sholata orang sah lijaril majid katit tanggane majid ilafil majidi kejopo sholat ngang majid kawus hehehe orang sah sholat orang sing tanggane majid nek orang nang majid kek buca pondok jah jakarta sholat nang pondok orang dadi nang kene la sholata orang sah ngerti mana orang sah tapi orang nyontak mana orang sempurna ya nek orang sah melas gue ditulis gitu Udin tau gak hadisnya bilang sama bapaknya nanti di jakarta la sholata lijaril majid ilafil majid apa tidak sah sholatnya tetangga majid kejopo sholat ini majid tetangga si kapa ya tetangga itu jarannya 40 rumah ngalor patang puluh ngidul patang puluh ngulon patang puluh ngetan patang puluh nyong ya si tangga ya tapi saya bilang maknanya jangan orang sah melas orang sempurna ganjaran sholat di tangga majid anggar orang majid orang rumah tangga majid tepudu ngejopo mesti tangga majid kabeh makanya walaupun yang dak kaya nangkana ngaring dak kering sekolah karena anggar nanggo hadis kaya rasa sholat ngejak ngekane ngekane nanti abdi ngek apa mending singku nanggid ilpondok kono nanggid majid kotul mulus latang kono dah ya mas bo bang majid ya terus rawahu daru khutni wal behaki anjabir anabi huru hadis mahmul ngalafari toh wamalan barang alhaq alhaq biha lawan jama fa alha utah yang laku jama fil masjid iku aftul lewe utomo wamalan tebarang adalek sam kono fa fi luhu mo koting laku nye ma fil bay tindom mah iku aftul lewe utomo man min fil laku masjid di dalam masjid ketika sholat sunat lebih utama di rumah tetapi sholat fardu utamanya di masjid kada kaya mengkona afad dham ay so pol asis asisi waz manan adham kendalik alam mansur atal atal balawi mipah rizat sir kakola sholat nafli utawi sholat sunat ful bu yuti in dalam omah iku afdlul utama ilal lati kejaboh sholat sholat jama atal jama tak hasil wa sunat ikhram wa toaf lant toaf wana fluj jah ilal lunggu sunat lunggu lel itikaf fikr lel itikaf wanahu ilmi ilan al-ahya ing katil ngurib li bagi adin kudakan utah bunuran kada mongkona sholat doha sholat 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 ya mal jumat juma wa khaifun laruti op al-fatur kepotan bita hiri klawan terlambat wa kodimun land dingin wal man say lal man kongkang bersiap-siap li shafari katil lunggu istiqhara tisulat istiqhara walil kubayla tisulat kobillah kobliyah lel makhrib makhrib wakadah koyak wakadah ba'diyati sholat ba'diyah wakulu kobliyati nalut kondihah dahulam lebu fi wakti antuk tunai wanad ronadar nafi latin kak sunat kagak koyam mokono kak asli koyak asli keterangan wa kola nanti kosa nabi muhammad shalallahu alai wassalam sholatul jamaah tisulat jamaah iku rahmat un rahmat wah yaud rahmat iku khairun lebih bagus minat dunya ketimbang dunya wamalan barang fiyah indah dunya wal jamaah tis jamaah iku rahmat un rahmat ay lujum jamaah al-muslim islam muslim naka akan ilah rahmat imani rahmat ay sahab berhorm sahab bersebab lirah mat in kadwe oleh rahmat wal fir kotilan pisah adaban sikso ay mufara katun semisah ing adab wan fir aduk terderekan dengan humsah penjamah iku sahab bersebab lirah bimaring uli siksa al bab al asyru fi fadilat sumati yang dalam merakan keutamane jum roh ya al-ala an abihi abdul rahman genyong ala tulisannya ala ala makanya anakku jengan ala kue kue tulisannya kadang-kadang kena ala siapa pak lagi ala makanya komah al ala ala yang berlagi pertamanya jengan ala tangga aku jengan uang bayan bagus bagus jengan ala ala temen bukan ala jelek tapi ala disini ala maknanya apa luhur ngan abih hura rote lan hukau lang nanti nabi 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 dapetin dan orang orang saking kegerometan ila kejokowah ya utai dapah taw taw rau rampung utama rai min yambil jumlah jumlah ilah sak lani kejopo ngabuti karone aljini ujin wal insinan menungso wang kulibah bin asyid malakani malakani lor yaktabani lor lor yaktabani kan nulis sopamalek lor anna sa'i mnongso al awal lukang awal mokas awal karo julin koyet nye wong kori bin kong bat korob bang korban bit nating on tab bit nah jadi anggerdina semua malekat nangkeneye anak malekat lor sing mlebu pertama oleh bit nah salah siki sing mlebu pertama nang bejit kule onta tekan 10 si j onta sing nantri malekat sing nomor 11 pedus tekan nomor 10 pedus nomor petang 10 petik tekan nomor 1 nomor 1 ke atas oleh hendok iya sing nang jaba orang apa apa orang ambun enok goreng ambun goreng wis boton barang liwat bay anak kaya sapa kaya si pon bismillah irrahman irrahim sing wakar rocinan kong lana wakar rocinan kong lana koroba korbakan korban bakar rodena ing sapi wakar rocinan wakar lana korban satan ing wad us wakar rocinan wakar lana korban dacatan pitik wakar rocinan wakar lana korban bayi tinduk ya kan bener kan kaya wakar kong lana lana kong imam imam taw wiat moko ditutup apa tulisan kaya mongraf lembati dalam mongoni ma wonia jatih ngerepas teka mongmejid kok wais allahu akbar allahu akbar orau apa apa we halo gue sing docak pondok biasanya gue sing neng pedi pedi ke ngurung ada orang koma turun mengen orang li apa yang pertama oleh ontak kedua oleh sapi sing ketiga oleh wadus sing keempat oleh betik terakhir oleh endok makanya pas tadi datang kesini kang selamat belum datang oleh sing pertama kali teka lah tekan uang 10 ontak kayaknya yang mau yang uli sapi lho karena kaya mau sedikit apa wadus 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 yang wadus 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 dari wadub 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 wadus wadus wadub 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 hurungan lah dari yang uli sedus hari ini saya uli pahala korban wadus karena pak tekan meng jumatan wong nge setitik nge samsul uli sapi lami kera apa apa wano disit si uli wadus e ada pahala yang besar datangnya lebih awal ketika hari jumat barang siapa yang datang lebih awal 1 sampai 10 maka pahalanya korban onta orang 11 sampai 20 korban sapi 21 sampai 40 korban pedus ya 5 40 41 sampai 60 ayam ya kan ayam 61 sampai 100 telur setelah itu tutup orang apa-apa ambu netok ambu gorengan do ilahunan hatimu wala alam sahab makanan berjumatan pada teka gasik ya sampai tuner apa uli 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 alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim anabdillah bin amr r. huma kola kola ngantika sapa rasulullah yang rasulullah sallallahu alaihi wassalam likuli amalin utawi kadwe saban saban amal sirotun anasing ketutaken wakuli sinroten lana saban saban ketutaken fat ratun kadang-kadang utawa ya orang mesti faman makos sapong kanat 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 fatruhu jarang-jarang ilah sunat timari sunat itun fakod hitada makot teman uli hidayah faman makos kanat 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 fatruhu kadang-kadang atau apa apa disini meluni ilah khut halak kamu teman rusak kue ya jadi yang sapa wong sing melu sunat kanjeng nabi uli bit uduh tapi melu sunat selain kanjeng nabi rusak ya ini kaitannya dengan bit ah bismillahirrahmanirrahim fisa heidon min had sabi hurrah anan nabi as alham kuala likul amalin sirot an sing melu walikul sirot fatrat rombong an an fain kana shab bho shah dan kulong kore bant parep fard juh mok kong marep fain as mok den peloni ilahi mar as bing lant alham juh melu as 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 wal him ah dan cita-cita was shah rata sabab awal hu wad tahu bismillahirrahmanirrahim wangan an as rata luan huk olah 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 sallallahu sallam roh hiba an sun tif al- sam ini man sapan roh hib bang mengo ngan sunati karena dibalak ngang maka mengo tapi kalau dibelakangnya min maka berkeinginan falay sama koran omi saking apa jeneng golongan ing sun jadi orang yang tidak suka dengan sunnah rasul bukan termasuk umatnya kanjeng nabi ya ada mobil apa mobil bawa sayuran bok ya bok ada mobil bawa sayuran kemarin makanya ada mobil apa ya ya ini biasanya hadisman rogibaan sunatif oleh siam ini biasanya di apa namanya sering diucapkan ketika selama tentang nikah ya jadi nikah itu sunnah rasul barang siapa yang ikut sunnah rasul termasuk golongannya rasul barang siapa yang tidak nikah tidak mengikuti sunnahnya rasul tidak bukan belum ya tidak kan ada orang yang tidak nikah tau ya kadang-kadang anak orang lanang seneng kawan lanang wajan 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 orang belum nikah ya karena nikah ya lanang karo anak pengantin lanang anak pengantin wajan bismillah yurrahman yurrahim wajan umar and afro at rasul Allah rasul Allah salallahu alai salam kola nanti nanti lk bilal bina haris yo an santru bilal kola lang maka wis dan sara hiyak gondisi sunnah insuna min sunnah insun um niyat omiyat moko dwe apa keinginan bak disam sun karena lahu kat dech ajarin sakin ganjaran misluman mpana mga ngamilakan lakoni bihak lawan sunati minhore ayam khususak ngora kurang min ujurihim saking ganjaran yang sayans wiji-wiji waman sapaid tada akan gawe bita taning bita ahdolala dan kado lalatin kang sasar layar doha kangora rido ingin bita sopallahu salwa rusul utusan Allah karena ono alai seman mislu asamin umpani dosa manwa ngamilakan lakoni bihak lawan abita ahdolala layang kusura kurang gali kemukro min au zarin sakeng dosa nasu menso saans wiji-wiji barang siapa yang punya ide baik ide baik ya ide baik lalu ada yang mengikuti maka awakmu dapat pahalanya orang yang mengikuti contoh ide baik contohnya apa ya apa masih ada ide baik yang zaman rasulullah tidak ada tetap sekarang kita buat ide baru Hai apa contohnya ya streaming aja yakin ide baru ya mah ya zaman kanji nabi streaming ya ngaji streaming yang para santri ngomah terus akis niru-niru lasing gawe streaming kanji nggil ganjaran ya anggut speker ya speker jalan kanji nabi kan orang anak oh speker ya terus anak maning anak singgawi ida baik sekolah kudu sebelum sekolah membaca asmaul husna mulai sing yang pertama kali tidak ide dapat pahala dari kita-kita yang baca asmaul usna tetapi sebaliknya ada orang yang punya ide contoh nangpondok nggak kertu main kertu was pertama kali yang apa dapat korban kertu dosa kemudian ada anak-anak yang niru Wah dosa tambah hakegwe blok 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 kenapa main kertu tekan jam papat esok seolah sulat subuh tanginnya awan kon ngajio rap gelem kon sekolah turubah enang sekolahnya kan makanya disitu jadi jeleknya akan disitu ya maka ya aja ada dularan kertu ya dafah Johan di Johan Yohan mana Yohan Hai eh ngapain di kamar suruh ngaji Hai anak Jakarta Yohan nih bahaya nih saya laporkan di mana nih Pak D Habib wah eh Yohan jarang ngaji anak Jakarta yang lain sana ngaji itu Mas di syuting Mas itu Mas yang Jakarta itu Mas arahkan ke sana Mas Nah tuh yang sana ngaji itu anak Jakarta tuh udah ada semuanya angkat tangan yang Jakarta lo angkat tangan semuanya boleh lah yoh jadi anak semuanya lagi lagi kadang-kadang orang Allah li santrinya pada tanya anak saya ngaji nggak dipondok gitu nah ya udah Mas ya saya lagi Mas yang tidak ada Johan bapak-bapak yang dari Jakarta ya ini hari ini kemarin ngaji ya kemarin ngaji nggak kemarin ngaji Yohan kalau pagi ngaji nggak ini Jakarta pada ngaji kalau pagi Mas jujur-jujur ngaji nggak kadang ngaji kadang nggak ya Oh jauh-jauh dari Jakarta ngaji ngapain tak sembelah nanti ya ya Wes jam 5 fitulungulji lahunan hati kau alam sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aslal Alaikum warahmatullahi wabarakatuh iya maman uya maman 스 quanto siapa-siapa-siapa saalalaBoy waahbok way nanti waee バara Belum berbuka Silahkan sudah selesai Keluar Boleh lock out Sudah selesai Mohon untuk Kalau baru kita pertama Sekarang sudah selesai Silahkan Kita berbuka puasa Bersama Mohamad Mas Kur Orang Purworejo Mas lagi Mas Berduaan Sebentar lagi Sekarang pukul 17.32 Kita lihat Buka puasa Alasantri Alistikoma Ini ada tiga Kali-kali Seperti ini Ada tiga Apa namanya Tampah Ini makanan kita Sehari-hari Saat buka puasa Nanti bersama Puluhan Ribu Santri Ribunya Tapi dibuang Ini Dibagi-bagi Nanti Nanti akan ngumpul Nanti Kalau sudah waktunya Tapi ini belum Karena Ini masih Masih pukul Ini Pak Menteri Pertanian kita Ngeri banget Inuk GPRT Kenapa Jangan dipegang Nanti kalau belum buka Ngabar Nung Cukurnu lah Ini mulai Berdatangan Orang-orang yang Sudah kelaparan Menunggu Waktu Berbuka Ini Ini Mahriba Jampira Guys Tiga Empat Oh iya Melar Kita Minta Disyuting Yang Tentu Kita Intip Suasana sore Di sekitar Pondok Pusantren Alistikomah Ini bangunan baru ya Kalau belum lihat Yang belum lihat Sudah beres Hampir Itu orang-orang kelaparan semua Termasuk saya Kholas Apakah suara apa? Sudah berputar tangan Sudah ada orang-orang Suasana sore di Pondok Yang belum ke Pondok Yang Katanya rindu Pondok Boong tapi Itu lagi nonton TV Di Pondok Putri ada TV Ini lagi nonton Indosiar Tak zoom Kalau kalian lihat Itu Aula Putri Aula Putri Kita lihat ke atas Kita lihat ke atas Kita lihat ke atas Kita lihat ke atas Lihatlah orang-orang di bawah Yang sudah gak menangkut buka Kita lihat ke atas Kita lihat ke atas ini juga aula baru pondok yang sudah selesai beberapa sudah tahu ya ini menara menara pondok masjid maksud saya menara masjid sekarang sudah pukul 17.34 ini waktunya kita berbuka kita turun ke bawah pondok putri pondok putra rumah warga kita turun twist 34 Bismillahirrohmanirrohim Allahumma laca sumtua bika amantum wala rizki hafta selamat buka puasa selamat buka puasa untuk semuanya ini gak ada minum guys gak ada air minum oke si live menengah sargois orang nak wedang orang nak esteh biasanya nak esteh cuma ada wedang satu lihat betapa ya biasa baik sih itu orang orang sumatera orang medan semuanya madang yang yang shotingnya agi em males madang agi males madang bukasih Bismillahirrohmanirrohim kasih jelak ini berbulan ya buat kalian yang pengen lihat bagaimana kami terbuka dari ini saya akan menunggu sampai penontonnya habis pagi hai 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 Terima kasih telah menonton Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh